PT. PLN Persero terus melakukan siaga kelistrikan di tengah cuaca ekstrim yang terjadi di Ujobilang, Kabupaten Mahulu. Selain fokus melakukan pemulihan kerusakan infrastruktur akibat banjir, PLN juga menghadirkan beberapa posko bantuan bagi masyarakat yang terdampak banjir di wilayah terdampak. General Manager PLN Unit Induk Distribusi UID Kaltimra, Agung Murdifi menjelaskan, pihaknya sudah mendirikan posko-posko siaga untuk memonitoring proses pemulihan kelistrikan. Posko tersebut juga difungsikan sebagai posko bantuan bagi masyarakat yang terkena musibah. Bantuan berupa bahan makanan, obat-obatan, serta kebutuhan sehari-hari, sudah disiapkan dan akan segera didistribusikan bagi warga terdampak bencana banjir tersebut. Puluhan petugas PLN juga disiapkan guna memobilisasi bantuan tersebut. Agung juga memastikan petugas PLN siap siaga 24 jam untuk memperbaiki aset-aset kelistrikan yang terdampak longsor di Kabupaten Mahulu. Khusus untuk beberapa daerah yang masih terdampak banjir, petugas akan memastikan keamanan kondisi sebelum menyalakan pasokan listrik secara bertahap.